Selamat siang, kembali lagi di Ratu KL Channel Kita disini, pokoknya yang pertama disini kita hari ini akan melakukan vlog tentang kegiatan PKKMB Bu Ratu sendiri sedang memberikan materi tentang perkenalan jurusan fisioterapi Nah, langsung saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa, kita kembali lagi langsung ke beliau, bisa dilihat beliau sedang memberikan presentasi Jangan lupa, salam sehat Oke, saya lanjutkan Dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana Tetap berhubungan kegiatan masyarakat untuk memenuhi terhadap pendidikan Dimana mahasiswa akan terlibat dengan kegiatan mahas, dengan kegiatan mengapas dari para dosen Oke, kegiatan mahasiswa, disini ada perlombaan dan kuliah pakar yang dilaksanakan oleh HMJ Oke, begitu ya, Kak Bomi Kalau perlombaan itu ada Olimpiade, fisioterapi, kemudian debat bahasa Inggris, kemudian ada mahasiswa berprestasi Yang biasanya kita sudah melihat dari, mulai Anda masuk ke jurusan fisioterapi ini Kita dari para dosen, terutama koordinator kemahasiswaan Akan melihat sekal bakal mahasiswa berprestasi Sebab itu nanti akan dipromosikan atau didukung Supaya dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi dari jurusan fisioterapi Kemudian itu ada kuliah pakar juga, ada yang dilaksanakan oleh HMJ Latihan dasar organisasi, kemudian LDK, latihan dasar kepemimpinan Terus ada ASMI, ASMI itu ada suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJ Kemudian ada, kita juga ada kafe fisio Kafe fisio ini biasanya juga diikuti oleh seluruh mahasiswa Atau dari mahasiswa jurusan fisioterapi dari luar Potekes, Kementerian, Jakarta Tijang Kemudian ada kegiatan pramuka, keagamaan, dan tentunya ada panti sosial Struktur organisasi dan tata laksana pada jurusan fisioterapi Potekes, Kementerian, Jakarta Tiga Ketua jurusan, Ratu Kalorina, SSTFT, SKM, MPH Kemudian sekretaris jurusan adalah Bapak Ganes, Buput Dinda, Kurniawan Jadi PDN di sini bukan percaya diri, tapi Buput Dinda, Kurniawan, SSTFT, MPH Kemudian, Poordinator Akademik, yaitu Ibu Zahra Satifani, STRFTR, MKS Nah ini, jadi FTRT ini kalau mahasiswa profesi yang sudah selesai itu bergelar FTR Tapi ini, Buput Dara ini dari, Buput Dara dari mana ya? Dari UNER ya? Dari UNER Dari UNER Itu dengan gelar Sarjana Terapan STR atau Fisioterapi Dan mengambil S2 di UNER juga, MKS Kemudian, Koordinator Kemahasiswaan Ini Pak Arfian Mursid, SSTFT Nanti Anda sebagai mahasiswa akan selalu berhubungan erat dan berhubungan dekat dengan Koordinator Kemahasiswaan Baik mengenai proses pembelajaran atau mengenai ada kesulitan Atau, kesulitan apa lagi Pak Pian ya? Kalau masalah pembelajaran bisa juga berhubungan dengan Pak Pian ya Pak Arfian Bisa juga dibantu dengan PA-nya Kemudian, ada Koordinator Alijenjang Yaitu, Koordinator Alijenjang D4 ya Ini memang baru ya Karena baru tahun ini kita menerima program Alijenjang D4 Yang dikoordinasi, yang dikoordinatori oleh Bapak Abdurrahman Bergudi Bawo Laksono, SSTFT, MFIS Kemudian Di, pada jurusan fisioterapi ada dua prodi, program studi Ya Pertama, Kaprodi Profesi D4 Fisioterapi Ya Yaitu, Ibu Roy Hatuljana, SSTFT, MPH Dan Kaprodi Profesi Fisioterapis Nah ini sebut kurang S ya Kalau profesi, kalau kita bicara profesi Berarti kita menyebutnya Profesi Fisioterapis Yaitu, Bapak Arif Sudarsono, SSTFT, MFIS Pertama ini kita mengenal lebih dekat lagi Sebagai ketua jurusan Saya lahir di Tanjung Binan 2 Juli 1960 Jadi sudah Ya mungkin paling tua disini Paling tua lahir tahun 60 Mungkin yang Bapak ini lagi di atas dari 60 Ya Tapi Tua bukan berarti tidak produktif ya Pak Kofian ya Siap Ya harus Itu dikatakan lansia Mandiri Aktif dan produktif Dan ini saya berfoto dengan Putri Zulung saya Yang sekarang tugas di Jayapura Kemudian Sekretaris jurusan Itu Bapak Ganesa Kuput Tindak Kurniawan Saya harus sebutkan tidak boleh BD Karena Supaya Anda Sebagai mahasiswa baru juga harus tahu BD itu apa Bukan percaya diri tadi yang saya katakan Bahwa tetap Bapak Ganesa Kuput Tindak Kurniawan SSTFT MFIS Nah Lahir di Klaten Tanggal 3 Mei 1992 Luar biasa Bapak Bapak dosen kita ini Ganteng dan muda Ya Kalau tidak ada yang jelas lagi Jauh Ya Jadi nanti Anda Akan senang selalu berdekatan Dengan Bapak Danes ini Kemudian Nah ini Kalprodip Program Profesi Fisioterapis Keren sekali ini Bapak Ari ya Beliau sudah menjadi Kali Kali berpakar internasional Bapak Ari SSTFT SKM MFIS Lahir di Surabaya 22 Januari 1978 Jangan lupa Mencatat tanggal lahirnya 22 Januari Ya Sebab Pak Ari ini Sibuk Ya kadang-kadang dengan tanggal lahirnya saja lupa Kemudian Kaprodi di 4 Fisioterapi Atau di rumah 4 Fisioterapi Nah ini Ibu Roy Harujana SSTFT MFIS Tahun lahir di Cilacap 1 Mei Tadi Pak Ari tanggal 2 Mei Pak Bungiha tanggal 1 Mei Ya Jadi berdekatan memang kita punya Kaprodi ini ya Untuk Melayakan Mudah tinggal Kalau kita melihat dari Layar Jelas melihat Dengan performance luar negeri Ya Memang Bungiha ini Yang mengambil pendidikan S2 nya Di Australia Siapa ya Moderator mahasiswa Nanti Anda melanjutkan Moderatornya Oh iya Nanti saya tanya Langsung dari Moderator Bu Defi Brindar Brindar Oh iya Baik Oh dari Brindar Brindar Australia Mungkin dari Adik-adik yang baru Bisa nanti Setelah dari sini Alumin dari Polterkes Jakarta 3 Bisa melanjutkan Untuk ke Australia Supaya Mengikuti Jajak Bungiha Kemudian Koordinator Akademi Ibu Zahra Satifani S.T.R.T.R.T.R Coman M.KES M.KES Ya Bu Zahra Lahir di Jakarta 4 Juli 1992 Berarti Berdekatan kita Memang Dosen fisioterapi Selalu berdekatan Wahidnya ya Saya tanggal 2 Juli Bu Zahra tanggal 4 Juli Jadi kita mudah untuk Melayakannya Baik Bu Zahra ini Baru saja Melahirkan Jadi masih Mengambil cuti Melahirkan Selama 3 bulan Mungkin nanti Anda Setelah 3 bulan Baru bisa Berjumpa dengan beliau Kemudian Nah ini Bapak satu Kita ini Adalah Bapak Koordinator Ali Jejang Untuk mahasiswa Program Program Ali Jejang D4 Nah Pasti akan Selalu Berkomunikasi Dan Berkoordinasi Dengan Bapak Abdurrahman Berbudi Bowo Laksono SSTFT Mvis Yang lahir Di Jakarta 1 September 1989 Masih muda Beliau Familiar Tapi Tegas Itu ciri khasnya Dan Jarang Senyum Tapi Bukan berarti Tidak bisa Apa Merangkul Mahasiswa Atau Pertama dari Mahasiswa Program Ali Jejang Kemudian Nah ini Bapak kita Satu lagi Ini adalah Program Mahasiswa Yang pasti Anda Akan Selalu Berkoordinasi Berkonsultasi Terus Pokoknya Yang bersifat Kebutuhan Mahasiswa Apa ya Pak Fian Mahasiswi Oh Pak Fian Mahasiswi Itu Selalu akan Mencari Pak Fian Yang ruangannya Ada di lantai 4 Supaya Mudah Mencarinya Pak Fian ini Sepertinya Kalau lihat dari fotonya Membawa panah Berarti Memanah Siapa ya Saya tidak tahu Siap-siap Anda untuk dipanah Ya Lahir Pak Fian ini Lahir Di Bandur Langgal 27 Oktober 1989 Kalau kita melihat Di layar itu Foto yang disebelah itu Luar biasa Dengan Senyumnya Pak Fian Ini senyumnya Itu juga Siapa Pak Fian Nah sekarang ini Ini adalah Pak Andi Martahan Andreas Harianja Ini masih kurang Ada pangnya Harianja Pak AFT Pak AFT Ahli Fisioterapi MKS Sebenarnya Ini Pak Pak Andi ini Dulu Mengambil Yang empatnya Di Belanda Tapi Karena Indonesia Mungkin Mau ngomong-ngomong apa ya Oh itu Bukan Tidak mengakui Tapi Menyesuaikannya Dengan Gelar AFT Jadi Ahli Fisioterapi Ya Kemudian Lahir Di Ujung Pandang 5 Juni 1965 Pak Andi Adalah Dulu Adalah Dosen Jadi ini Dosen Pengalaman dosen Yang luar biasa Untuk kita Di jurusan Fisioterapi Karena dari Lulus Fisioterapi Depan Fisioterapi Mudah ambil S2 Itu Menjadi dosen Di Di Potekes Kemenkes Makassar Ya Dan Baru Ke Jakarta 3 Jurusan Fisioterapi Tahun 2015 Ya Dan Pak Andi Ini sedang Mengambil Program Doktor Di Universitas Indonesia Nah ini Dosen Cantik kita Adalah Dokter R. Trioplarisa MKM Lahir di Padang Panjang 4 Oktober 1971 Dosen Kita yang Satu ini Penuh Dengan Kelembutan Kalau bicara Dan penuh Rasa Kehiburan Jadi Bersyukurlah Anda Yang Mendapat Pembimbing Akademi Dokter R. Trioplarisa Bersyukurlah 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 Saya suruh bareng Itu nanti Bu Soalnya nanti Kalau disini Itu Bersyukurlah Baru Saya menyelesaikan Di Lentang 4 Ya Sajana teknik Dari UNEM Eh dari ITS Dan yang kedua Masih SMA Jadi Kalau Anda Yang dari 0 tahun Mungkin Kalau Ini ada di Fotonya juga Ya di Di layar Ya bisa Berdekatan kita Ke Ibu Ijen Nah ini Ibu Resen kita Ibu Dwi Agustina SKM MSJ Lahir di Jakarta 8 Agustus 1965 Nah untungnya Ibu Dwi Ambil S2-nya Di Jerman Kalau tidak salah Di Jerman Tapi Bisa bahasa Indonesia Ya Bisa Oh iya saya kira Oh iya saya kira Setelah di Jerman Lupa bahasa Indonesia Jadi Bu Dwi ini Jago nya Untuk metodologi ya Pak 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 Jadi Anda nanti Saat Akhir Terutama ya Diploma 4 Dari 0 tahun Ya Juga Ali Jenjang Ya Yang di 4 Akan Mendapat Bimbingan Untuk metodologi Dari Bu IJ Dan dibantu Dengan tim Lahir di Jakarta 8 Agustus 1965 Nah ini Ini dosen favorit juga ya Karena banyak Beberapa dosen Dari pengalaman Yang suka hadir Ke rumahnya Untuk konsultasi Baik statistik Maupun Apa Namanya Sekeci ya Ya Ini Pak Toto Aminoto MSI Ya Lahir di Tegal 3 Agustus 1975 Ini adalah Sarjana S1 nya Sarjana Murni Fisioterapi Dengan lulus Gumlaw Kemudian S2 nya Di UI Dan sekarang Sedang Mengambil Program Doktoran Juga Di UI Ya Pak Toto Lahir di Tegal 3 Agustus 1975 Nah ini Memang Karena sedang Tugas belajar Jadi mungkin Sekali-sekali Datang ke kampus Ya Dan Untuk informasi Banyak juga Yang datang Ke rumahnya ya Ini Pak Toto ya Pak Mana Pak Pak Pian Pak Pian Eh Pak Pak Ganes Banyak ya Tentang ke Pak Toto Untuk konsultasi ya Nah ini Pak Aziz Sritonga Master Agama Yang lahir di Medan 8 Desember 1965 Ini adalah Ustadz kita Jurusan Jusuterapi Yang akan Memimpin kita Ke jalan yang Baik dan benar Tapi jangan khawatir Karena beliau juga Bisa Untuk Konsultasi Ya Dalam hal Berarti nanti saya Host Itu jadi host Ya Iya Kemudian Ini Pak Agwan SSDFT MK3 Yang lari Pono Logo 24 Juli 1973 1973 Adalah Dosen Untuk Biasanya Untuk Biasanya Tapi Memegang pada Mata kuliah K3 Ya Kali K3 Ya Kemudian Nah ini dosen Dosen ganteng kita Dosen ganteng kita ya Dosen ganteng kita ini Namanya Bapak Muhammad Ali SSDFT MKS Lahir di Palembang 26 Juli 1979 Pak Ali ini juga Yang Memprakasai Atau Yang Memprakasai Apa ya Yang Memprakori Untuk Berdirinya Jurusan Fisioterapi Di Poltekas Kemendes Jakarta 3 Jadi ada Dua orang Pak Ari Dan Pak Ali Yang Memprakori Jurusan Fisioterapi Hingga Saat ini Sehingga Anda Merasakan Seperti Saat ini Ya Itu Putranya Dua Ya Jadi Ibu Harus Sebutkan Putranya Dua Karena Kalau Diat Seperti Seperti Jangan Ya Oke Terus Ini Pak Ahmad Sakit SKM SFT MKM Lahir di Bulukumba 20 Maret 1974 Data Dari Dari Mahasiswa Ini Pak Akit Tidak bisa Undang Pak Akit Adalah Orang yang Serius Dan Kalau Mengajar itu Datang langsung Absen Jadi Yang belakangan Dianggap Tidak hadir Jadi Anda Harus Hati-hati Karena Pak Akit Untuk hal Seperti itu Tidak toleransi Ya Mungkin Karena pengaruh Dari Dari Bulukumba Ya Jadi Apa Tekel Itu ya Suara Tapi Pak Akit Lagi akan Mengarah Kepada Siapa Masih 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 Buat Buat Yang lain Dapunnya Yang lain Dapunnya Pak Akit Juga Berinformasi Bahwa Pak Akit Ini memegang Beberapa klinik Jadi Anda Bisa Juga Praktek Di Kliniknya Kemudian Ini Salah Ini salah Ini salah Ketik ya Ini Bunia Kurniawati Memang Dulu pernah Menjadi Sekretaris Jurusan Sebelum Bapak Danes PD Kurniawan Bunia Kurniawati SSTFT MVIS Lahir Di Padegelan 30 April 1984 Dan Bunia Adalah Salah Satu Dosen Yang Bisa Membuat Mahasiswa Menangis Jadi Anda Hati-hati Dengan Bunia Karena Bunia Itu Tegas Dan Tidak Main Kalau Bilang Iya Jadi Kalau Anda Nanti Konsultasi Harus Sesuai Dengan Perjanjian Meleset Berarti Air Mata Yang Ada Dia mempunyai Putri Satu Ya Di Wami Juga Satu Oke Sekarang Dosen kita ini Bu Erna Saryana SKM M.Kes Lahir di Sukalila 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 4 Desember 4 Desember 1979 Bu Erna Adalah Tim Dalam Metodologi Penelitian Bagus Sekali Dalam Epidio Melodi Kalau Anda Nanti Menyaksakan Tugas Akhir Dapat Bimbingan Apalagi Pemimpin Dua Dari Bu Erna Pasti Anda Menyaksakan Menyaksakan Dan dengan Ujian skripsi Yang selama ini Kita tahu Bahwa Bu Erna Itu memilihnya Dengan hati Dengan tulus Sehingga Mahasiswanya Banyak yang Ujian skripsi Tulus Dengan nilai A Kemudian Ini adalah Pranata Laboratorium Pendidikan Kita Ibu Nina Mustika Sari SSTFT Lahir Di Pontianak 6 Maret 1987 Ibu Nina Ini dulu Dari Pelayanan Lipus Kasmas Di Pontianak Dan Pindah Ke Jakarta Mengikuti Tugas suami Ibu Nina Ini Orangnya Lembut Selamat Selamat Terima kasih.